Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jatara teruntung kita semuanya Sahabat Kibayu Sima dimanapun panjalan berada Saat ini Kibayu berada di komplek Insuri Poloroko Para sahabat ini dari pengurus Catong rupiah khas wajah atau katong Mau mengadakan pelatihan para praktisi rupiah Nah ini perlu waktu satu hari Satu hari penuh untuk mengadakan pelatihan ini Ini merupakan pelatihan yang keempat sahabat Seperti apa pelatihan para praktisi rupiah ini Yuk bersama-sama kita ikuti kegiatan pelatihan ini Tetap semangat bersama kita semuanya Nah sahabat beliau adalah muqsis atau pendiri Dari jama'ayah rupiah khas wajah Kusama' al-la'udinna sitiqi MPDI Beliau dengan sabar membimbing para calon praktisi Dari seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini Kali ini beliau mengadakan pelatihan di kota Ponoroko Ini para panitia dan sebelumnya Kibayu wawancara dengan ketua panitia Pak Iman, ini pelatihan praktisi yang keberapa? Pelatihan praktisi yang keempat Oh yang keempat Yang ini tempat, bertempat di Bertempat di kampus Insuri Di masjid kampus Insuri Pesertanya dari mana saja Pak? Alhamdulillah peserta ini sudah sampai luar Ponoroko Sudah mencakup Sudah termasuk Berarti total peserta ada berapa Bapak? Untuk peserta yang peserta baru 170 Perlu sampai malam apa ini nanti pelaksanaannya? Pelaksanaan kurang lebih sampai jam 5 Oh jam 5 ya Terusnya, kata yang tadi bilang materi sampai 5 jam Langsung dari beliau Mucis Langsung kasih waktu 5 jam Oh gitu ya Memang ini program C.R.A. Batoro Katong Tahunan atau gimana? Pelatihan Programnya yang mempunyai ada Cuman pelaksanaan belum mesti tiap tahun Oh gitu ya Karena konfisional melihat dari Gus Oh gitu Jadi yang menentukan itu beliau Kita masukkan Oh gitu Terima kasih Termasuk dari Ponoroko Alhamdulillah Termasuk yang keempat kalinya ini Termasuk yang paling banyak Dengan besar-besaran yang lain Oh gitu Mungkin masih kedua Mungkin masih ketiga Atau lebih sekali Akhir dari pelatihan ini peserta dapat fasilitas Terima kasih Terima kasih Nah sahabat pada sesin yang kedua ini Gusama memakai seragam ciri khas Ponoroko Membuktikan bahwasannya beliau Sangat akrab sekali dengan para murid beliau Dan beliau langsung prakteknya Karena lebih cenderung dalam pelatihan ini Langsung ke praktek daripada teorinya Diambil 9 dari peserta untuk langsung praktek dengan media rukiah Ini langsung Ini langsung Para yang Sebagai contoh Ini Langsung Bereaksi Dan sahabat Ini Panitia juga Menyediakan Eksoseris Eksoseris Yang berhubungan Dengan Jamiah Rukiah Swajah Ini langsung dari tim Konsumsi Luar biasa Kopi selalu ada Kopi selalu siap Ini Seksi Konsumsi Nah di waktu Waktu Istirahat Panitia juga Memberikan fasilitas Terkhusus pada peserta yang Dari luar kota Yang menempuh perjalanan Cukup jauh Bahkan dari luar pulau Ini Ada Fasilitas Urut Ada fasilitas pijat Kiru terapi Nah ini para Senior Praktisi senior Yang selalu mendampingi Kegiatan dan kegiatan Sangat-sangat Bersahabat sekali Selalu dan selalu Bersama Kita semuanya Ya Saya kira itu Penelusuran Kibayu Sampai jumpa Di Penayangan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa